Halo selamat pagi, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Dr. Kajali Yahya Dari Pasar Jonghol, hari ini tanggal 13 April 2023 Bertepatan dengan 22 puasa Nah kelihatannya ya Pasar Jonghol hari ini rame sekali Kita gak tau apa ini kenapa Nanti kita coba tanya dengan Bapak Reza Pengelola dari Pasar Jonghol Ini Pak Reza nih, Assalamualaikum Pak Pak mohon informasi kelihatannya Pasar Jonghol hari ini rame ya Ya Alhamdulillah sih rame, udah hampir 2 minggu belakangan pagi Udah 2 minggu belakangan rame ya Itu kenapa Pak kira-kira? Ya mungkin karena menjelang 1 minggu sebelum lebaran Jadi memang penjualan sapi dan kerbo ini agak meningkat Pak Sapi dan kerbo ya? Khusus sapi dan kerbo aja Kalau dompok kambing malah menurun ya? Ya menurun memang Harga bagaimana hari ini Pak? Kalau harga udah 2 minggu terakhir ini memang ada kenaikan sekitar 10%-an lah Pak Kenaikan 10% dari hari biasa Yang dibeli masyarakat itu dompok-dombok Kambing sapi-sapi potong apa sapi bakalan? Ya sapi potong Untuk persiapan untuk lebaran Yang untuk dipotong ya? Bisa juga yang akhir, bisa juga yang sudah besar-besar benar ya? Betul, betul Kalau bakalan malah anggap? Anggap-anggap sementara belum Sementara belum ya? Jadi yang dipotong untuk penyambung lebaran ya? Khusus sama untuk penyambung lebaran ya? Oke, terima kasih banyak Pak Reza Sama-sama Pak Reza Kenaikannya berapa banyak ya? 10% 10% ya? Dari harga biasa? Dari hari biasa Begitu ya? Iya Oke Pak Reza, terima kasih ya Sama-sama Pak Reza Kita lihat ke dalam ya Mari ya, jadi informasi dari Pak Reza Pengelola pasar jonggol Ada kenaikan harga 10% Dari hari biasa Dan yang naik itu hanya sapi potong Artinya sapi yang untuk dipotong Bukan bakalan Bukan juga untuk sapi kurban Jadi memang sapi-sapi yang untuk dipotong Dalam rangka menyambut puasa Eh, menyambut lebaran Jadi ada namanya hari punggahan ya Sehari sebelum lebaran Atau dua hari sebelum lebaran Itu permintaan daging meningkat Sehingga yang dibeli sekarang adalah Sapi-sapi potong yang siap dipotong Bisa bertindak apkir Bisa juga memang sapi-sapi besar Yang sudah mencukupi beratnya Oke, kita mencari informasi di dalam ya Semua bulan dapat informasi Oke, kelihatannya Rame ini Ngeri Ngeri ketendang Ngeri ketendang ini Seperti ini ya Jadi banyak memang sapi-sapi lokal Yang sebelah sini sapi-sapi lokal Nah, di sebelah sana itu ada lapaknya Pak Haji Kabul Ada juga sapi-sapi lokalnya Nah, di sebelah sini Ini memang lapaknya untuk sapi-sapi dari dua daerah Dari Jawa Tengah, dari Lampung Itu kelihatannya truknya panik di situ Dan mereka memajang sapinya Persis di dekat truknya Jadi kalau memang ada terjadi transaksi Langsung dilaikkan ke atas truk, nyantar Atau kalau nggak laku di bawah pula Jadi dekat dengan truk Jadi nggak resiko terlalu jauh dari truk Untuk menarik-narik sapinya Nah, ini baru sapi ya Jadi ada kenaikan harga sapi dan kerbo Kita fokus di sapi dan kerbo aja hari ini Nanti kita lihat apakah kerbo juga sama Oke